Usai putus dengan tarik halilintar tahun lalu, Fuji dinilai semakin cantik dan glow up. Sayangnya hingga saat ini, Putri Haji Faisal itu mengaku masih jomblo meski sempat dekat dengan beberapa pria, termasuk Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Hal tersebut sempat diakui Fuji di podcast Deddy Korbusier. Ia bahkan mengungkapkan alasannya masih menjomblo saat ini, karena merasa tak ada pria yang mendekatinya. Kamu ada cowok nggak sekarang? Tanya Deddy Korbusier. Nggak ada, respons Fuji singkat. Fuji bahkan menduga jika cowok-cowok tersebut takut mendekatinya. Meski begitu, sosok adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini memang selalu bisa mencuri perhatian publik. Termasuk setiap kali ia memposting OTD sehari-hari di media sosial. Tak sedikit komentar pujian langsung menyerbu. Lantas seperti apa sih potretnya setelah mengaku tak memiliki pasangan saat ini? Baru-baru ini, Fuji terlihat bikin heboh saat memposting potretnya di sebuah toilet. Ia terlihat begitu cantik dengan rambutnya yang semakin panjang mengenakan dress hitam dengan makeup flawless di wajahnya. Pada kesempatan berbeda, Fuji terlihat begitu anggun saat melakukan pemotretan mengenakan busana pengantin putih. Ia terlihat memakai long dress dengan detil lengan puffy dan kerut. Wanita 21 tahun ini juga membawa sebuah bunga indah selain itu. Belum lama ini Ganjar Pranowo membocorkan kriteria menantu idamanya. Tentu hal ini tak lepas dari tingginya popularitas sang putra. Muhammad Zinedine Alam Ganjar, di media sosial beberapa waktu belakangan, ada pertanyaan yang aneh juga ini. Aneh apa ajaibia ini, celetuk Ganjar sebelum membacakan pertanyaan warganet, dikutip dari akun TikToknya, Rabu, 10 Januari 2024. Apa syaratnya jadi menantunya Pak Ganjar? Syaratnya punya perasaan, pikiran, yang kira-kira kayak siapa ya? Kayak istrinya Pak Ganjar, jawabnya sambil tertawa. Memang Ganjar kerap menunjukkan kekagumannya kepada sang istri, Siti Atiko Suprianti. Jadi tidak heran bila sang capres menjadikan Siti Atiko sebagai tolok ukur calon istri ideal untuk alam Ganjar. Tak heran bila publik kemudian mengaitkan jawaban ini dengan sosok sejumlah wanita yang kerap dikaitkan dengan alam. Diketahui alam sedang diisukan dekat dengan Elsa Japasal alias Echa Aura, tetapi Ganjar malah diduga lebih melirik Fuji setelah meminta anaknya untuk membawa sang selebgram bertemu Siti Atiko. Namun tampaknya sosok mantan kekasih alamlah yang lebih sesuai dengan kriteria menantu idaman ala Ganjar. Sebab setidaknya Anggitha Ayu mempunyai rekam jejak pendidikan yang mirip dengan Siti Atiko, yakni berkuliah di Universitas Gajah Mada. Dikutip dari LinkedIn, Anggitha Ayu terdaftar sebagai mahasiswa fakultas teknik di Universitas Gajah Mada. Ditelusuri lebih jauh di PD Dikti, Anggitha diduga sebagai mahasiswi teknik industri UGM yang berarti merupakan rekan satu jurusan alam. Anggitha memulai pendidikan tingginya pada tahun 2020 dan diperkirakan lulus pada tahun 2024. Namun sebelumnya Anggitha merupakan siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta dan konon aktif sebagai chair leader, bahkan sampai pernah menggenggam titel kapten. Sedangkan Siti Atiko merupakan lulusan fakultas teknologi pertanian UGM yang lalu melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 Kebijakan Publik di Universitas Tokyo, Jepang. Saat berkuliah di UGM itulah Siti Atiko bertemu dengan Ganjar, yakni tepatnya saat mengikuti KKN. Sementara itu, Fuji diketahui berstatus sebagai mahasiswi S1 ilmu hukum di Universitas Udayana Bali. Sayangnya Fuji sudah tidak aktif berkuliah selama dua tahun belakangan. Riwayat pendidikan Echa juga mirip dengan Fuji, di mana dirinya pernah menempuh pendidikan tinggi di Taylor S University di Subang Jaya, Malaysia tetapi tidak rampung. Echa lalu pulang ke tanah air saat pandemi COVID-19 melanda. Sampai jumpa di video selanjutnya.